Intro Halo guys dan selamat datang kembali di channel Progemos ID Kali ini gue akan melanjutkan kembali untuk World Rogue Lebih tepatnya Stealth World Rogue ya Untuk Ayame Story Disini kita akan masuk ke misi yang kedua Yaitu Execute the Affil Marchant Terima kasih telah menonton! 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 you on your mission archer can see further than other guard jadi disini penjaga yang archer ya atau pemanah itu penglihatannya jauh lebih jauh daripada penjaga yang lain oke disini gue akan coba untuk ambil item yah cuma dapat suriken doang mungkin nanti surikennya akan gue buang ya karena suriken gak terlalu penting oke disini gue akan naik ke atas karena gue inget banget disini ada satu anjing yah gue akan nyerang dari atas aja menggunakan blowgun oke nice dan iya disini ada oke ada tiga orang yang sedang party party minum sake sambil makan sushi dan ada kunci yah kunci tersebut bisa digunakan untuk membuka ya ini pintu ini untuk menuju ke area selanjutnya oke bentar sebelum kita membunuh tiga orang itu gue akan membunuh satu penjaga disini dulu oke oke dan kayaknya disini gue akan buang suriken yah karena kalau gue tetap menyimpan suriken gue gak bisa ngambil kunci yah karena item gue sudah full oke dan disini gue ingin menunjukkan bahwa kalian gak perlu untuk membunuh tiga orang ini kalian bisa langsung ngambil kuncinya tanpa tanpa membunuh mereka oke jadi ketika mereka sedang mabuk-mabukan kayak gini maka penglihatan mereka tuh gak sebagus penjaga yang biasanya jadi mereka tidak menyadari adanya kehadiran si ayam ini jadi sebenernya kalian gak perlu untuk membunuh tiga orang barusan kalian tinggal ngambil kuncinya tapi disini gue pengen balik lagi karena disini gue pengen mendapatkan poin yang lebih banyak yah dengan cara membunuh setiap penjaga jadi disini gue akan coba lempar sticky bomb disini agak sedikit random biasanya satu sticky bomb bisa digunakan untuk membunuh dua penjaga iya tapi ternyata hanya satu penjaga yang mati dan satunya lagi masih sisa 12% dan masih ada satu lagi yang gak kena yah gak kena serangan barusan oke disini gue akan tunggu gue akan memancing mereka menggunakan poison rice dan gue akan coba menembak mereka menggunakan blowgun oke mantap dan yang satunya lagi dia masih di dalam yah ya gue akan tubuh sampai si penjaga ini melihat tubuh tubuh dari penjaga yang barusan gue tembak oke gue tunggu sampai dia berbalik badan ya dia akan langsung lari yah melihat temennya yang sudah mati oke ya dia bakalan makan itu yah poison rice gue akan langsung aja tembak menggunakan blowgun oke jadi dengan membunuh 3 orang ini akan menambah point gue dalam mendapatkan ranking grandmaster sekarang kita tinggal masuk ke area selanjutnya disini area nya ruang lengkupnya lebih sempit yah jadi penglihatan musuh jadi lebih bagus disini disini gue akan memanfaatkan poison rice lagi dimana disini ada 2 orang yang sedang melakukan percakapan disini kalau kalian beruntung kalian bisa memancing 2 orang sekaligus ya itu dia ada 1 orang dan dua-duanya langsung menuju ke arah poison rice dan disini kalau kalian menyerang penjaga yang dibelakang maka ketika kalian terspotted oleh penjaga yang di depan kalian tidak akan diserang karena si penjaga yang di depan sudah memakan poison rice nya oke jadi itu merupakan cara tercepat untuk mengalahkan 2 penjaga ini oke gue akan coba ambil item ini ya lumayan ya lumayan mendapatkan kayu ya dan di atas masih ada 1 1 penjaga lagi oke dan sekarang kita tinggal naik ke atas menuju ke area selanjutnya di daerah bawah di daerah bawah sudah berhasil kita kalahkan semua dan di area ini yang dimana ini merupakan area yang cukup banyak ya musuhnya kalau gak salah ada sekitar 1 2 3 4 ada 4 orang disini bentar gue akan naik dulu ke atas ya ingat di area ini ada 4 orang kita akan bunuh orang pertama menggunakan blowgun dari atas dan disini pastikan orang ini ada di tepat ya tepat disitu agar penjaga yang disebelah kanan tidak melihat dan akan dilihat oleh penjaga yang disebelah kiri kita akan tunggu dulu ya itu dia penjaga disebelah kiri sudah melihat tubuhnya kita akan gunakan di kiri weisel untuk membuat dia tidak curiga dan langsung melakukan air assassination ya kita sekarang akan mengalahkan penjaga yang ketiga oke ini dia kita akan lakukan lagi serangan dari atas ya dan untuk penjaga yang keempat gue tidak akan kalahkan dulu ada di depan sana ya itu dia ada pemanah ya penjaga keempat disini gue akan serang dulu penjaga yang ada di area sini oke jadi ini bangunan yang ada di depan gue ini merupakan tujuan gue ya gue harus masuk kesana ya di depan bangunan ini ada satu orang dan satu orang lagi ada lagi berjalan disana gue akan gunakan blowgun dan langsung lompat ke arah orang yang disana ya nice berarti tinggal satu penjaga lagi yang harus kita kalahkan yang tadi ya pemanah yang tadi kita serang dari belakang aja oke kita sudah berhasil mengalahkan setiap penjaga yang ada di area luar ya area luar kastil sekarang kita tinggal masuk ke sini disini terdapat kalau gak salah 3 atau 4 cara untuk masuk kesini ya tidak bisa lewat loteng seperti gue ini terus kalian bisa lewat pintu utama bisa lewat samping dan juga lewat belakang kalau gak salah oke bentar gue akan tunggu timing yang pas oke disini karena ruang lingkupnya cukup sempit ya disini penglihatan musuh jauh lebih bagus tapi kita memiliki kelebihan dimana kita bisa memanfaatkan poison rice karena disini musuh-musuh ini sangat suka dengan nasi yang terjatuh ya gue juga gak paham apa gitu loh yang dipikirkan oleh para penjaga ini kenapa ada nasi jatuh tapi mereka ngambil dan kalau kalian menuju ke pintu yang di depan sana tadi itu ada satu cewek yang dimana itu merupakan warga warga biasa ya yang gak perlu kalian kalahkan oke dan disini ada kucing dan kucingnya sama sekali tidak bisa kalian bunuh jadi kita tinggal lewatin aja ya gak perlu bunuh kucingnya oke disini area ini merupakan area dimana ada penjaga yang agak sedikit random ya penjaga ini penjaga satu ini dimana biasanya ketika gue melempar poison rice gue akan coba biasanya penjaganya akan malah berputar ya itu kan malah penjaganya balik lagi jadi bukannya menuju ke arah poison rice melainkan dia akan balik lagi dan baru menuju ke poison rice jadi gue gak tahu ada beberapa penjaga yang memang gerakannya random seperti itu oke kita lanjut lagi ya di area ini sudah sekarang kita tinggal menuju ke area selanjutnya dimana ada sebuah kamar ada penjaga yang lagi tidur disini oke dan disini sebenernya ada beberapa jalan pintas yang bisa kalian gunakan ya tapi disini karena tujuan gue adalah untuk mengalahkan semua penjaga maka gue tidak akan mengakses beberapa jalan pintas tersebut ya oke bentar disini tinggal satu orang lagi sebelum kita menuju ke loteng atas oke kita sudah berhasil mengalahkan setiap penjaga di bagian bawah sini ya sekarang kita tinggal naik ke atas ya ya kita lihat betapa bodohnya penjaga ini ngambil nasi yang sudah terjatuh gue gak tahu gitu loh mereka ini kelaperan atau gimana gitu loh mereka mau aja ngambil nasi yang jatuh kayak gitu oke sisa satu orang disini kita akan langsung aja hajar menggunakan air assassination dan disini kalian bisa mendapatkan kayu kedua ya sebelum kita melawan boss ya itu dia kayu kedua dan oke kita akan langsung aja melawan boss di misi kedua ha 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 素晴らしい どうですこの輝き ほほう それがそちの父親の代から探し求めていた宝玉とやらか はい これは地の宝玉と言いまして 噂によると これと同じような宝玉が この豪打寮にはあと二つ存在しており それらを三つ集めると とてつもないお宝が手に入るとか それは実に興味深いものだな それはどちらにですかな 決まっておろうが 存じておりますとも 面白そうな話だね 貴様 ゴーダの犬か さてと その宝玉の話は置いといて あんたたち ちょっとお板が過ぎたようだね えぇ デュアイ デュアイ em 言葉 ナアアアアアアアッ えぇ 私はこれにって ホウッ 臆病者み まぁよい 下人ごとき我が刀のサビにしてくれるわ Oke let's go, kita akan melawan si pria ini dulu, dia akan melempar sticky bomb ya, karena sticky bomb ini bener-bener damagenya sakit banget Iya dia akan berpura-pura memberikan item, disini kalian gak perlu untuk deketin ya, karena kalau kalian deketin maka dia akan langsung menyerang Oke itu dia, boss fight yang sangat mudah sekali Ya disini misinya belum selesai, dimana sekarang kita harus mengejar si Echigoya ya, pria yang tadi Sekarang kita tinggal balik lagi menuju ke area sebelumnya yang sudah kita lewatin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya jadi ternyata orang bersen sudah dibunuh oleh seseorang yang tidak kita ketahui Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton